Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tidak berpamitan kepada elit partai Golkar dan PAN saat dipinang menjadi cawapres Anis Baswedan. Pasalnya, kata Cak Imin dirinya memiliki waktu yang amat singkat sehingga tak bisa berbicara banyak dengan dua elit partai. Seperti diketahui sebelum digaet jadi cawapres Anis, PKB bersama Golkar dan PAN berada dalam satu koalisi mengusung Capres Prabowo Subianto. Cak Imin mengaku hanya sempat bertemu Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartanto namun tak secara gamblang mengutarakan niat untuk pergi dari koalisi yang dibangun bersama PAN dan Golkar. Ia mengaku butuh waktu untuk bisa menyakinkan semua orang terkait keputusan maju menjadi cawapres Anis Baswedan. Meski demikian dengan Partai Gerindra, Cak Imin sudah membuka komunikasi. Cak Imin mengatakan bahwa Prabowo Subianto tak mempersoalkan keputusan PKB keluar dari koalisi tersebut. Prabowo pun berpesan pada Cak Imin agar komunikasi yang terjalin di antara mereka tak putus lantaran perbedaan koalisi. Diberitakan sebelumnya, Anis mantap meminang Cak Imin menjadi cawapresnya untuk menyongsong Pilpres 2024. Keduanya mendeklarasikan diri sebagai Capres dan cawapres Pilpres 2024 bertepatan di Surabaya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!